banyak hasilnya guys lihat tuh masih kelihatan banyak nih sampai gak muat di tangan coba liatin kamera tuh coba liatin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys di channel kita channel pertama kita ini rencananya hari ini kita mau mengeksplorasi pantai yang ada di kawasan pantai cermin mau tau keseruannya ayo kita saksikan sekarang kita sudah sampai di lokasinya apa aja yang kita dapatkan dari pantai ini pokoknya kita eksplorasi lah pantai ini pokoknya video ini akan jadi video yang menarik oke saksikan dalam guys dalam guys dalam guys ternyata lumpurnya dalam kita sampai belepotan semua nih kita bersih-bersih dulu ya oke teman-teman oke teman-teman karena situasinya situasinya di lokasi tempat saya tadi masuk terlalu dalam maka lokasinya akan kita pindah ke sebelah sana ya ke sebelah sana ya oke teman-teman coba kita lihat apa yang ada di sekitaran sini untuk kita masak nantinya mari ikuti oke 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 apa nih guys cacing banyak kulit keran kulit kepah disini banyak kulit kepah tapi pada kosong semua kita cari yang ada isinya ya biasanya kepah itu ada di pasir-pasir seperti ini kita coba cari dulu karena disini kita dapat satu 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 kayaknya perlu alat menggali nih oh disini guys disini ada beberapa setelah tetelah 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 men呢 darah Ini hasilnya guys, namanya kepah ini guys, nanti coba kita masak. Coba kita cari yang banyak, saya cari empat dulu. Kulitnya, ini apa ini? Ini keong sawah ini, tapi nyasar ke laut, namanya keong racun. Coba lihat. Oh, ini sudah rusak. Sudah mati mungkin ini. Tengok bapak, kita ambil aja. Satu lagi. Kulit? Ini kerang apa ini? Ada isinya nggak? Ada yang tahu? Komen guys. Kepah. Nggak susah mencarinya ternyata di pantai ini. Kita sudah dapat segini, teman-teman. Ternyata nggak susah mencari kepah di sekitaran pantai... Pantai apa ini namanya nih? Pantai 88 yang ada di kawasan Pantai Cermin itu guys. Ini nantinya akan kita masak guys. Ternyata sangat gampang, tidak begitu sulit untuk mencari kepah. Ini kepah dinamakan di sini. Tidak sulit mencari kepah di Pantai 88. Biasanya disebut Pantai Mutiara Indah guys. Selain pemandangannya juga bagus, banyak pohon-pohonan, banyak burung. Di sana juga banyak hutan bakaunya guys. Kemungkinan di sana banyak kepitingnya. Tapi lain kali kita akan eksplor ke sebelah sana. Biasanya mencari kepah. Ini kerang guys. Kayak apa namanya nih? Siput. Tapi dalamnya ada binatang... Ada binatangnya tuh guys. Bukan siput lagi isinya. Untuk hiasan aquarium bagus nih. Bukan siput lagi semput. selamat menikmati 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 kayu bakar selamat menikmati 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 Udah gak sabar juga nih. Apinya sudah mulai menyala. Saatnya kita persiapkan bumbu. Untuk bumbu-bumbunya dan yang lainnya. Ini kita bawa air bersih. Oke guys. Sebelumnya untuk bumbu-bumbunya udah kita persiapkan dari rumah. Kita sekarang rajang cabai merah. Oh disini aja. Karena ini untuk merebus. Kita rajang cabai merah. Disini ada cabai merah. Ada tomat. Apa nih namanya? Bawang bombay. Bawang bombay. Ada saus tiram. Ada kecap manis. Ada saus sambal. Ada penyedap. Roiko rasa kalkun. Rasa kalkun guys. Kita siapin dulu cabainya. Rasa kalkun. Rasa komandasi. selamat menikmati bawangnya kecil-kecil dari kebun sendiri guys kalau hidup di desa ini guys bisa nanam bawang makannya cari kerang cari kepah minyaknya sudah mulai panas ini teman-teman kita tumis bumbu-bumbunya dulu cabai, bawang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bumbunya sudah mulai harum ini kita tambahkan sedikit air dulu cukup karena nanti kepahnya juga mengeluarkan air kita tambahkan sedikit saus tiram 2 sendok 1 sendok makan saus sambal cukup karena kita sudah pakai saus tiram jadi kita tidak pakai garam lagi nanti terlalu asin kita kasih gula sedikit kita kasih gula sedikit sedikit aja begini doang cukup karena kita suka pedas jadi kita tambahkan ladaku cukup selanjutnya kita masukkan kepah yang kita tangkap tadi ini sudah kita cuci dulu tadi ya sebelumnya sudah kita cuci dulu lumayan ini yang pecah tadi apinya mati kita rebus tanpa sisa kita tutup dulu kita tunggu sampai matang sambil kita jaga apinya sudah matang kelihatannya wow harum sekali coba lihat oke saatnya kita makan sudah bawa nasi persiapan dari rumah saya sudah cuci tangan ya kita akan makan ini masakan ini masakan kita tadi enak banget mantap kameramen mau cobain ini kameramen cobain mungkin sekian dulu video kita hari ini silahkan like komen dan subscribe saya lanjut makan dulu ya makan kepahnya guys kita sambung ke video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati